Di video kali ini akan membahas soal terkait dengan materi laporan laba rugi. Nah, ini merupakan salah satu soal yang diambil dari bukunya Pak Biswan dan Mahrus, Buku Praktik Apotansi Keuangan Menengah. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi atau income statement, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih struktur dari laporan laba rugi. Nah, ini merupakan struktur dari laporan laba rugi yang komprehensif. Kita harus tahu dulu, misalnya nih, sales revenue dikurangi sama COGS, dia bakal menghasilkan yang namanya gross profit. Kemudian gross profit dikurangi sama selling expense, administrative or general expense, dan other income management, dia bakal menghasilkan income from operation. Dan selanjutnya, ini harus kita pahami dan kita tahu dulu, baru kita bisa menyusun laporan laba rugi. Oke, langsung aja. Pertama, ada sales revenue sebesar Rp1.578.500. Nah, untuk mendapatkan net sales, kita kurangin dulu sales revenue dengan sales discount dan sales return and allowance. Di sini ada sales discount sebesar Rp31.150.000. Kemudian ada sales return and allowance Rp62.300.000. Sehingga kita bakal mendapatkan net sales sebesar Rp1.485.050.000. Kemudian net sales kita kurangin dengan COGS, cost of goods sold. COGS-nya adalah Rp896.770.000. Ini sehingga kita mendapatkan gross profit. Gross profit itu didapat dari net sales dikurangi dengan COGS. Gross profit adalah Rp588.280.000. Lalu ke selling expense. Nah, selling expense ini berkaitan sama expense yang berkaitan dengan penjualan. Kita lihat di sini. Salaris and wages expense untuk sales, untuk penjualan sebesar Rp56.260.000. Kita klasifikasikan dia. Kita masukkan ke bagian selling expense. Kemudian ada sales commission Rp97.600.000. Kemudian ada travel expense. Nah, travel expense untuk salesperson Rp28.930.000. Lalu delivery expense atau biaya pengiriman. Beban-beban pengiriman Rp21.400.000. Terus ada entertainment expense. Entertainment expense ini seperti kita memberikan makanan. untuk makanan ringan untuk para pelanggan kita. Jadi, dia masukkan selling expense. Sebesar Rp14.820.000. Ada telephone and interest expense. Sepertinya ini maksudnya telephone and internet expense ya. Untuk bagian sales Rp90.000. Kemudian ada depreciation expense untuk sales equipment. Untuk peralatan di bagian penjualan. Berarti masuk ke selling expense. Sebesar Rp4.980.000. Kemudian maintenance and repair expense. Untuk sales Rp6.200.000. Kemudian misal new selling expense. Dimasuk ke selling sebesar Rp4.715.000. Nah, disini kan ada supplies expense. Nah, supplies expense ini tidak ada keterangan. Dia itu merupakan bagian dari untuk office atau untuk sales. Nah, kalau nggak ada keterangan gini, kita pasifikasikan dia ke bagian administrative expense aja ya. Kita cari dulu. Apakah ada lagi yang masuk ke bagian selling expense? Nah, nih. Ada bedep expense. Yang terkaitan sama Sally. Jadi, kita masukkan ke selling expense. Sebesar Rp4.850.000. Sehingga total selling expense kita adalah Rp248.785.000. Ini, selling expense ini dijumlahkan semuanya. Dapatnya Rp248.785.000. Lanjut ke bagian administrative expense. Administrative expense, nih. Untuk supplies expense, Rp3.450.000. Kemudian, telephone and internet expense untuk bagian administrasi, Rp2.820.000. Depreciation expense, yang berkaitan sama office furniture dan equipment, Rp7.250.000. Dia masuk ke administrative expense. Ada property tax expense, masuk ke administratif juga, Rp7.320.000. Kemudian, maintenance and repair expense bagian administrasi, Rp9.130.000. Dan office expense, Rp6.000.000. Sehingga, total administrative expense kita adalah Rp35.970.000. Kemudian, ada other income and expense. Nah, other income and expense ini biasanya yang berkaitan dengan interest revenue, dividend revenue, rent revenue. Dan kerugian ataupun keuntungan dari penjualan aset tetap. Seperti itu. Untuk bagian other income and expense. Nah, kita lihat di sini, dia ada dividend revenue. Nah, dividend revenue sebesar Rp38.000. Nih, di sini ada depreciation understatement due to error 2013. Nah, ini tuh nggak masuk ke bagian other income and expense. Tapi, dia itu bakal dilaporkannya nanti di bagian retain earning statement. Dia tidak masuk ke bagian income statement. Nah, jadi yang ini, depreciation understatement ini nggak masuk ke laporan yang baru dia. Kemudian, kita cari ini. Kita dapetin income from operation. Income from operation ini Didapetin dari gross profit, dikurangin sama selling expense, dikurangin sama administrative expense, dan other income and expense. Nah, karena dividend revenue, berarti revenue dia berarti plus ya. Sehingga, income from operation kita adalah Rp341.525. Kemudian, setelah mendapatkan income from operation, lihat di sini, ada financing cost. Nah, financing cost itu biasanya adalah interest expense. Interest expense, di sini Rp18.000, kita masukkan dikurangin Rp18.000. Setelahnya, income from operation dikurangin dengan interest expense, bakal menghasilkan income before income tax. Sebesar Rp323.525. Nah, lalu ada income tax expense, kita lihat di datanya, Rp102.000. Income tax expense, Rp102.000. Income before income tax, kalau dikurangin dengan income tax expense, di sini, bakal menghasilkan income from continuing operation. Kemudian, income from continuing operation ini, ditandingkan dengan discontinued operation, bakal menghasilkan net income. Tapi, pada data ini, tidak ada data yang mengenai discontinued operation. Discontinued operation itu adalah operasi yang dihantikan, berupa keuntungan ataupun kerugian akibat dari penghentian operasi perusahaan tersebut. Jadi, kita langsung aja, income before income tax, dikurangin dengan income tax expense, itu bakal menjadi net income. kalau di sini ya, karena tidak ada discontinued operation-nya. Langsung ke net income. Yang terakhir, earning per sale. Nah, earning per sale itu rumusnya adalah net income, net income dikurangin dengan dividen untuk saham preferen, dividen untuk saham preferen, di sini adalah Rp9.000, dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Jumlah saham biasa yang beredar adalah Rp80.000, sehingga kita dapatkan earning per sale-nya adalah Rp2.66. Oke, sekian dulu untuk bahasan soal ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.